Nah kalau kita buang tapis yang ini maka otomatis daun yang ini nantinya akan cepat kebuka dan menjadi daun kecil teman-teman Oke kemudian kita renggangkan ya yang daun yang masih muda ini kita buka seperti ini Hati-hati kalau pas melakukan seperti ini teman-teman tangan kirinya harus menekan di pelepah bagian sini ya Biar tidak terjadi potel nantinya Teman-teman daunnya sudah full pecah daun ini Daun yang ini terlihat beda dengan yang lain karena yang ini agak sedikit membesar ya Nanti kita buang daun yang ini dan kita pelihara daun yang ini teman-teman Biar daunnya nanti bisa seimbang ya Oke seperti ini teman-teman tampilannya setelah dilakukan penyayatan Oke cukup sekian dulu videonya Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman Oke sekian dulu videonya teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pecinta bonsai kelapa Dan jika teman-teman suka dengan videonya Silahkan klik tombol like-nya Dan jika teman-teman Selamat menikmati Silahkan klik tombol like-nya